Intro Rumah milik orang tua rektor IAIM Palopo Abbas Langaji yang berlokasi di desa Lauwo kecamatan Murau, Luhu Timur mengalami kebakaran hebat. Insiden ini terjadi pada 5 Juli sekitar pukul setengah 3 dunia hari waktu setempat. Beruntung, saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang berada di luar daerah menang menghadiri acara keluarga, hingga tak ada korban jiwa dari insiden yang menyebabkan rumah tersebut rata dengan tanah. Selain rumah, 5 unit motor juga ludes di lalap api. Dijasa serta uang tunai senilai 50 juta rupiah juga menambah bosannya nilai kerugian akibat kebakaran. Terdapat berkes-berkes masyarakat yang ikut terbakar lantaran salah satu penghuni rumah yang merupakan kepala desa di wilayah setempat. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian hingga saat ini masih menjalani terkait penyebab kebakaran. Di sekitar tempat kejadian perkara juga telah dipasangi garis polisi guna mempermudah dalam proses penyelidikan. Sementara pihak keluarga menduga kuat kebakaran disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ayman Mardia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih telah menonton!